Laga sepak bola babak 32 besar Liga 3 Nusantara antara tuan rumah Persi Kota Tanggerang dan kesebelasan Persi Bangga Purbalingga di Stadion Benteng Ribon, Tanggerang Sabtu malam diiringi keributan antar pemain. Adu mulut dan saling dorong terjadi saat pertandingan memasuki akhir babak kedua. Tidak hanya pemain di tengah lapangan, pemain cadangan serta ofisial kedua tim sempat masuk ke lapangan dan ikut terlibat keributan. Kejadian ini lantas menyulut emosi sejumlah supporter tim tuan rumah. Mereka menerobos pagar pengaman tribun timur dan berupaya mengejar pemain tim lawan. Untungnya, aksi mereka bisa dicegah sejumlah pemain Persi Kota dan personel pengaman stadion. Keributan beredah setelah kedua kesebelasan diminta masuk ke ruang ganti. Setelah terhenti beberapa saat, pertandingan kembali dilanjutkan. Tuan rumah Persi Kota akhirnya bisa menundukkan tim Persi Bangga dengan 2-0 tanpa balas. Usai pertandingan, pelatih Persi Bangga Purbalingga, Agus Rianto, menuding wasit berlaku tidak adil dan merugikan timnya. Persi Kota Tanggerang akan berhadapan dengan Persi Kakerawan 1951 dalam melaga lanjutan babak 32 besar pada Senin Pekan depan. Sedangkan Persi Bangga Purbalingga akan melawan Tornado FC. Dodi Wahyudi, Tanggerang, Banten.